Selamat datang di Beranda Forum Katolik, Ego Sumfia, et Veritas, et Vita. Share video ini kepada keluarga, saudara, teman, sahabat, dan komunitas-komunitas katolik lainnya, supaya semakin menjadi katolik yang beriman katolik dan berani menjadi saksi iman di dalam perutusan. Pada tema kali ini, kita akan membahas mengenai puasa, dalam gereja katolik. Kita ketahui bahwa di masa prapaskah ini kita harus berpuasa dan berpantang, tetapi terkadang banyak yang masih bertanya-tanya, apa itu puasa menurut gereja katolik dan bagaimana cara melakukannya. Secara umum puasa merupakan pantang makanan atau minuman, istilah umum untuk berbagai bahasa teutonik. Puasa dalam bahasa latin disebut jejunium yang berarti usus hewan yang selalu kosong. Pantangan tersebut bervariasi sesuai dengan ukuran pembatasan yang membatasi penggunaan makanan dan minuman. Oleh karena itu, puasa mungkin menunjukkan pantang dari semua jenis makanan dan minuman selama jangka waktu tertentu. Begitulah sifat puasa yang ditentukan oleh gereja seperti puasa yang dilakukan oleh umat sebelum menerima komunikudus atau yang bisa juga disebut puasa alami. Puasa juga bisa berarti pantang makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi atau yang sangat kita sukai. Bisa juga pantang akan watak atau perbuatan tertentu yang menurut kita buruk tetapi sering kita lakukan, yang kemudian dikenal sebagai puasa moral atau filosofis. Dengan cara yang sama, istilah tersebut meliputi praktik pertobatan yang umum di berbagai komunitas religius dalam gereja. Dari semua yang telah kita ketahui tadi, dalam arti sempitnya, puasa menunjukkan sikap pantang dari makanan, dan dengan demikian merupakan tindakan kesederhanaan yang menemukan alasannya dalam aturan hukum alam dan kesempurnaannya dalam hukum gereja. Puasa terdaftar sebagai perintah keempat gereja, yang menyatakan, berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Apakah tujuan kita sebagai orang katolik dalam berpuasa ataupun berpantang selama masa prapaskah? Mari kita lihat isi katekismus gereja katolik nomor 2043, pada bagian yang relevan dengan pembahasan kita kali ini. Perintah kelima, engkau harus menaati hari puasa wajib. Menjamin waktu penyangkalan diri dan pertobatan, yang mempersiapkan kita untuk pesta-pesta liturgi, mereka membantu agar memenangkan kekuasaan atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan hati. Sebab, di mana kita berpuasa, disanalah kita akan tahu, ketika kita makan dan minum, berbuat dan bertindak, apakah memang berdasar pada kebutuhan, atau karena keinginan dan nafsu daging. Ketika hati kita tidak lagi dikuasai hawa nafsu, kita akan lebih mendalami pertobatan dan hidup berorientasi pada apa yang kita butuhkan dan berguna bagi diri kita. Karena kita akan menyambut pesta liturgi pascah, dan masa prapaskah bersifat pertobatan, gereja menetapkan hari-hari pendalaman tobat yaitu Rabu-Abu dan semua hari Jumat selama prapaskah. Umat katolik diwajibkan untuk berpuasa dan menjauhkan diri dari daging pada Rabu-Abu dan Jumat sengsara Tuhan dan berpantang pada semua hari Jumat lainnya pada sepanjang tahun. Di sini menyiratkan makna lain dari puasa dan pantang prapaskah, yaitu suatu tanda yang membawa kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita, dengan pengorbanan Yesus Kristus disalib sebagai silih dosa kita. Dan demi mendoakan keselamatan dunia, maka, puasa dan pantang jangan pernah terlepas dari doa, dan jadikanlah itu sebagai latihan rohani, untuk mendekatkan diri, kepada Tuhan dan sesama. Siapakah yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa adalah umat katolik ritus latin dari usia 18 hingga awal tahun ke-60, diharuskan berpuasa, kecuali mereka memiliki alasan yang serius untuk tidak melakukannya. Sementara umat katolik ritus latin yang telah mencapai usia 14 tahun diharuskan untuk berpantang pada hari Rabu-Abu dan setiap hari Jumat sepanjang tahun. Jika ada pesta atau peringatan wajib yang jatuh pada hari Jumat, pantang tidak diwajibkan pada hari itu. Tidak ada batasan maksimal usia untuk berpantang. Bagaimana bentuk puasa dalam ajaran gereja katolik? Menurut konstitusi apostolik Paus Paulus VI, yaitu Paenitemini, hukum puasa hanya mengizinkan satu kali makan lengkap sehari, tetapi tidak melarang makan di pagi dan sore hari, mengamati, sejauh menyangkut kuantitas dan kualitas, yang berlaku dalam kebiasaan setempat. Berkenaan dengan ini, cairan seperti jus, kopi, teh, atau susu secara teknis tidak melanggar puasa, meskipun tidak menelan produk hewani seperti susu adalah tindakan yang baik. Siapakah yang dibebaskan dari puasa dan pantang? Mereka yang dibebaskan dari puasa dan pantang di luar batas usia termasuk yang sakit fisik atau mental termasuk individu yang menderita penyakit kronis seperti diabetes. Juga dikecualikan adalah wanita hamil atau menyusui. Dalam semua kasus, akal sehat harus menang, dan orang yang sakit seharusnya tidak membahayakan kesehatan mereka dengan berpuasa. Itulah tadi puasa dalam gereja katolik, semoga dapat bermanfaat dalam mendidik kita menjadi katolik cerdas yang tahu imannya, berdasar dari alkitab, tradisi, dan magisterium gereja. Jangan lupa untuk like, komen, follow, dan sebarkan agar semakin banyak yang mengetahuinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.